Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel soal bagus Kali ini soal bagus akan share tentang soal latihan Penilaian akhir semester untuk mata pelajaran PJOK Atau penjahskes kelas 3 SD atau MI Semester 1 kurikulum 2013 Nah berikut ini sudah tersedia soal-soalnya untuk teman-teman bahan belajar semuanya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan soalnya bisa sama dengan yang ada di sekolah masing-masing Atau paling tidak bisa mendekati Baiklah sebelum dilanjut yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channelnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Dan bagi yang sudah subscribe Soal bagus ucapkan banyak terima kasih Baiklah kita ke soal-soalnya Nomor 1 Gerak menirukan sayap kupu-kupu terbang Ditunjukkan dengan gambar Titik-titik A B C Atau D Ya sayap kupu-kupu terbang B ya Nomor 2 Menirukan gerakan Menirukan gerakan seperti gambar di bawah ini Dapat meningkatkan kekuatan otot titik-titik Kepala Bahu Pinggang Atau kaki Ya jawabannya adalah D ya kaki Nomor 3 Mengayun kedua lengan ke depan dan ke belakang secara bergantian Disertai dengan gerakan menekuk lutut disebut gerakan titik-titik A Gerakan kesegaran B Gerakan ritmik C Gerakan ketangkasan Atau D Gerakan berubah arah Ya Jawabannya Adalah gerakan Ritmik Nomor 4 Senam yang diiringi dengan irama disebut Senam asal Senam irama Senam lantai Atau Senam ketangkasan Ya disebut Ya jawabannya Senam irama Nomor 5 Kegunaan yang paling utama dari pakaian adalah Melindungi tubuh dari hawa dingin dan panas Untuk dijemur Untuk bergaya Untuk disimpan di lemari Ya untuk Melindungi tubuh dari hawa dingin dan panas Nomor 6 Sikap atau gerakan pada gambar di samping adalah Gerakan menirukan kapal terbang Yang berguna untuk melatih Kekuatan tangan Daya tahan tubuh Daya tahan tubuh Keseimbangan tubuh Atau Kelincahan tubuh Ya Jawabannya adalah C Keseimbangan tubuh Nomor 7 Gerakan melempar bola Seperti yang ditunjukkan Pada gambar di samping Disebut dengan gerakan Gerakan lokomotor Gerak manipulatif Gerak non lokomotor Atau gerak non manipulatif Jawabannya 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 Gerak manipulatif Nomor 8 Jika melakukan olahraga lari Maka otot kaki akan Titik-titik Tegang Sakit Kuat Kram Ya Maka otot kaki akan menjadi Menjadi kuat Nomor 9 Olahraga berikut yang menggunakan gerak memukul Dengan tongkat Melempar Dan menangkap bola adalah Basket Pingpong Kasti Atau tenis Ya Kasti 10 permainan tradisional berikut Yang menggunakan gerak berjalan dan berlari Adalah Bentengan Congklak Engklek Atau dagongan Ya Berjalan dan berlari itu ada Di permainan A Bentengan Nomor 11 Banyak cara yang dapat dilakukan Untuk beristirahat Dan memulihkan tenaga Namun yang paling utama Adalah dengan Ya dengan apa Bermain sepanjang hari Tidur siang setelah aktivitas Makan yang banyak Atau berolahraga Istirahat dan memulihkan tenaga Yaitu dengan Tidur siang Setelah aktivitas Nomor 12 Nomor 12 Waktu tidur yang ideal Untuk anak-anak adalah Titik-titik jam 5 jam 8 jam 7 jam Atau 10 jam Yang mana? Ya Jawabannya adalah B 8 jam 13 Kebiasaan kurang baik Yang dilakukan sebelum Selama dan sesudah tidur Adalah Kurang baik ya Sekat gigi sebelum tidur Berdoa sebelum tidur Membereskan tempat tidur Setelah tidur Memakai sepatu ketika tidur Aduh Ketika tidur Pakai sepatu Aduh Gawat nih Nomor 14 Gerakan atau sikap Untuk melatih kekuatan otot kaki Ditunjukkan dengan gambar A B C Atau D Ya Otot kaki Dilatih dengan gerakan yang A Ya 15 Gerakan atau sikap Sit up Berguna Untuk melatih kekuatan otot Perut Kaki Perut Punggung leher Ya Sit up ya Sit up Untuk melatih kekuatan otot Perut 16 Gerakan berikut Yang termasuk gerak non-lokomotor Adalah Mengayun tangan Berlari Berjalan Memukul bola Ya Jawabannya adalah A Mengayun Mengayun Tangan Tangan Ingat ya Non-lokomotor Prinsipnya Tidak Bergerak Eh Tidak Pindah tempat Ya Dan tidak Menggunakan alat Ya Kalau sudah menggunakan alat Dan bergerak Tapi Tidak Pindah tempat Nah itu namanya Gerak manipulatif Ya Karena sudah pakai alat Atau benda Ya Seperti tongkat Atau bola Kemudian nomor 17 Melatih Keseimbangan Berdiri Dapat dilakukan Dengan sikap Membentuk Kapal laut Kapal layar Kapal selap Selam Pesawat terbang Ya Jawabannya Ya Pesawat Terbang Ya 18 Posisi tiarap Dengan posisi tangan lurus Kedua tangan Dan kaki Bertumpu Pada tanah Kemudian Perlahan kedua tangan Ditekuk Tetapi badan Tidak menyentuh tangan Menyentuh tanah Gerakan ini disebut Sit up Push up Pull up Atau back up Ya Push Up Ya 19 Posisi tubuh Tengkurap Atau tiarap Kemudian Bagian kepala Sampai pinggang Diangkat Berulang-ulang Sedangkan Bagian kaki Dan paha Masih Menempel Pada lantai Disebut dengan gerakan Sit up Push up Pull up Atau back up Ya Back up Jawabannya 20 Gerakan Membungukan badan Berfungsi untuk Otot Titik-titik Pinggang Leher Paha Kaki Ya Membungukan badan Ya Jawabannya adalah Otot Pinggang 21 Permainan tradisional Yang membutuhkan Keserasian Gerakan Contohnya Keses Aduh Susah amat ya Bilang ini Membutuhkan Keserasian Gerakan Contohnya adalah Aduh Maaf ya A Balap Bakiak B Benteng C Gobak Sodor Atau D Engklek Keserasian Gerak Jawabannya Ya Balap Bakiak Keserasian Itu Kekompakan Nomor 22 Untuk melatih Kekuatan otot Bahu Bisa melalui Latihan Otot Bahu Tarik Tarik Menarik Tangan Naik Turun Tangga Mengendong Teman Gerakan Bangun Duduk Mana itu Jawabannya Jawabannya adalah Mengendong Teman 23 Permainan Tradisional Yang membutuhkan Kelincahan Untuk memainkannya Adalah Dagongan Lompat Tali Engklek Atau Gebak Sodor Yang mana Ya Kelincahan Itu adalah Engklek Ya Selincah Nomor 24 Gerakan Yang berguna Untuk melatih Kelentukan Tubuh Ditunjukkan Dengan Gambar A B C Atau D Ya Jawabannya Ya D Ya Jawabannya 22 25 Pada gambar Di samping Merupakan Gerakan Untuk Melatih Atau Melatih Otot Pinggang Kaki Tangan Leher Ya Otot Pinggang Baiklah 25 soal Pilihan Karena sudah Dijawab Selanjutnya Untuk Soal Isian Dan SI Teman-teman Bisa mendapatkannya Di Soal Bagus.com Silahkan Diklik Linknya Ada Di Deskripsi Atau Di Kolom Komentar Video Demikian Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Share Ya Teman-teman Ke Sosial Media Masing-masing Sehingga Teman-teman Yang Lain Pun Bisa Merasakan Manfaat Dari Soal Ini Sekian Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh